Intro Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11 Tak kalah banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes Pada saat keluar dari air Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkau lah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari Injil hari ini dibuka dengan Yohanes membaptis yang menyatakan bahwa Seorang yang lebih kuat darinya akan datang Dia yang akan mengikuti Yohanes juga akan membaptis Namun dia akan membaptis dengan roh kudus bukan hanya dengan air Saudara-saudari terkasih Injil mengatakan Kebetulan Yesus datang dari Nazaret meminta untuk dibaptis oleh Yohanes dengan air dari sungai Jordan Saat Yesus keluar dari air, Markus berkata bahwa langit terbuka dan roh kudus turun ke atas Yesus Betapa sangat menakjubkan Namun hal itu tidak berhenti di situ Markus memberitahu kita bahwa suara dari surga mengatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih Saudara-saudari terkasih Kita semua ingin menjadi kekasih seseorang Sebagai manusia kita memiliki kebutuhan naluriah untuk mencintai orang lain Serta keinginan yang mendalam untuk dicintai Mudah-mudahan kita masing-masing memiliki banyak orang dalam hidup kita yang mencintai dan peduli pada kita Siapakah orang-orang yang kita cintai? Dan siapakah yang mencintai kita? Sungguh anugerah yang luar biasa untuk dicintai Semua cinta mengalir dari cinta Tuhan kepada kita Kasih kita satu sama lain adalah berbagi dalam kasih Allah Saudara-saudari Hari ini semoga kita memperhatikan orang-orang yang mencintai kita Dan bersyukur atas karunia besar yang mereka berikan kepada kita Semoga kita lebih bersungguh-sungguh dalam mencintai Jika kita mencintai orang lain hari ini Tuhan hadir di sana Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai orang lain hari ini Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Si Tuhan yang kumunyakan Lidah menghirau kita